Simulasi operasional mantap beratas Ligi tahun 2018 sukses digelar pada tanggal 19 September di depan alun-alun Angku Putri. Kegiatan simulasi ini disaksikan langsung oleh Polda Kepulauan Riau beserta dan Rem Kepulauan Riau. Dalam rangkaian kegiatan simulasi ini, para anggota kepolisian ikut mengambil bagian mencoba memperagakan beberapa aksi untuk menciptakan kondisi yang aman dalam pemilu dan pilpres tahun 2019. Dalam aksi pertama, tim gabungan dari Polda dan Polresta mencoba mengamankan seorang presiden yang ingin berkampanye di depan masyarakat. Di peragan selanjutnya, di masa waktu tenang pemilu dan pilpres, dua orang pria mendatangi kantor KPU untuk mencoba melakukan aksi bom bunuh diri dan mencoba mengancam peka polisian yang sedang berjaga di sekitar kantor KPU. Mendapati hal itu, tim kepolisian yang bertugas segera meminta bantuan dari pihak gegana Brimo Polda untuk membantu melumpuhkan dua pria yang diketahui ingin melakukan aksi bom bunuh diri. Irjen Pol Andabudi Revianto selaku Kapolda Kepri mengatakan bahwa simulasi tersebut sangat sukses dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka persiapan pengamanan pemilu 2018 yang saat ini sudah masuk dalam rangkaian kegiatan, sekaligus untuk mengecek persiapan dan kekurangan agar dapat dievaluasi lebih baik lagi pada saat pemilu nanti. Hadir menyaksikan simulasi pra-op kooperasi mantap beratah seligi tahun 2018 di dalam rangka pemilu 2019. Ini sudah masuk rangkaian sekarang, ini sekaligus mengecek kesiapannya, kemudian juga kita memperlihatkan apabila ada hal-hal yang kekurangan ke depan merupakan evaluasi untuk dilakukan pertaikan lebih lanjut. Dari Batam Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.